Intro Baik, para peserta sekalian Sekarang kita fokus Dalam konteks manajemen konflik Sumber daya alam Khususnya terkait Dengan pemantauan Penyelesaian konflik Sumber daya alam Dalam konteks Manajemen konflik Bagaimana kita Bisa menerapkan Prinsip-prinsip manajemen Secara umum Dalam kegiatan Pengelolaan konflik Sumber daya alam Jadi manajemen Konflik sumber daya alam Adalah mengadopsi Prinsip-prinsip manajemen Secara umum Yaitu Perencanaan Penyelesaian konflik Sumber daya alam Pengorganisasian Penyelesaian Konflik Sumber daya alam Yang ketiga adalah Pelaksanaan Penyelesaian Konflik sumber daya alam Dan yang Terakhir adalah Pemantauan Penyelesaian Konflik Sumber daya alam Nah untuk kali ini Kita akan Fokus Membahas Tentang Tahap terakhir Dari Proses Manajemen Konflik sumber daya alam Yaitu Pemantauan Penyelesaian Konflik Sumber daya alam Pemantauan Konflik sumber daya alam Merupakan salah satu Tahap Akhir Dari Proses Manajemen Konflik sumber daya alam Dari berbagai literatur Yang kita baca Bahwa dalam Kerangkaian Proses Penyelesaian Konflik sumber daya alam Maka Pemantauan Penyelesaian konflik Itu Berhadap Pada ujung Pada ujung Akhir Dari Kegiatan Penyelesaian Konflik sumber daya alam Nah apa Yang perlu dilakukan Di dalam Kegiatan Pemantauan Penyelesaian Konflik sumber daya alam Yang pertama Yang perlu dilakukan adalah Bagaimana Pemantau ini Bisa menelusuri Dokumen Kesepakatan Penyelesaian konflik Kita kembali ke belakang Pada proses Atau tahap Negosiasi Atau mediasi Maka mediator Harus bisa Membangun Atau mengembangkan Opsi-opsi Penyelesaian Konflik Yang berasal Secara inklusi Dari pihak-pihak Yang berkonflik Atau bersengketa Dalam kaitannya Dengan apa Kaitannya dengan Penyelesaian konfliknya Kesepakatan Penyelesaian konflik Karena apa Kesepakatan Penyelesaian konflik Inilah Yang nantinya Akan menjadi Sumber informasi Akan menjadi Dokumen Yang akan dipantau Oleh tim pemantau Bagaimana Para pihak Melaksanakan Atau mematuhi Opsi-opsi Kesepakatan Yang sudah Dipahami Oleh para pihak Dan Disetujui oleh Para pihak Yang pertama tadi Menelusuri Dokumen Kesepakatan Karena apa Karena berdasarkan Peraturan dirjen PSKL Nomor PM4 Tahun 2016 Peraturan dirjen PSKL Nomor PM4 Tahun 2016 Menyebutkan Bahwa dalam Perumusan Kesepakatan Hasil Mediasi Mediator Membantu Para pihak Untuk merumuskan Kesepakatan Hasil Mediasi Yang berupa Pertama adalah Berita Acara Mediasi Pada setiap Pertemuan Pada setiap Terjadi Kegiatan Negosiasi Harus Diakhiri Atau dibuat Berita Acara Mediasi Sama seperti Kita rapat Di kantor Misalnya Setiap Rapat Pasti ada Tim yang Bertugas Untuk Mencatat Seluruh Keputusan Yang dihasilkan Pada rapat Tersebut Demikian Dengan kegiatan Negosiasi Dalam penjelasan COVID-19 Sumber Daya Alam Pada setiap Pertemuan Itu wajib Disusun Namanya Berita Acara Mediasi Gunanya untuk apa? Gunanya adalah Untuk mendokumentasikan Apapun Yang sudah Diputuskan Apapun yang sudah Disetujui Pada Pertemuan Sebelumnya Sehingga Jika ada Pihak-pihak Yang mengingkari Kesepakatan tersebut Tinggal dibuka Kembali Notolensinya Ini loh Berita acara Kesepakatan Mediasi Pada saat itu Hasilnya adalah Blah-blah-blah-blah Itu kuncinya Nah Perserangan Perjen PSKL Pempat Tahun 2016 Yang kedua tadi Selain berita acara Mediasi Yang kedua adalah Kesepakatan Bersama Ketika seluruh Proses-proses Negosiasi Ketika seluruh Proses-proses Mediasi Sudah menghasilkan Opsi-opsi Yang disepakati Oleh para pihak Opsi-opsi Yang dipahami Oleh para pihak Dengan benar Maka Langkah berikutnya Adalah Membuat Kesepakatan Bersama Ada yang Mengistilahkan Nota Kesepakatan Ada yang Mengistilahkan Akta perdamaian Apapun namanya Jadi kesepakatan Bersama Itu adalah Bentuk Final Dan mengikat Para pihak Yang berkonflik Terhadap seluruh Opsi-opsi Yang sudah Disepakati Oleh Pihak-pihak Yang berkonflik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton